Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Dulu-dulu semua Gimana kabar hari ini? Gimana kabar di hari minggu kali ini? Semoga semua teman-teman Dulu-dulu semua Kondisinya tetap sehat-sehat saja Teman-teman ya Dulu-dulu ya Oke teman-teman Dulu-dulu ini Kebetulan hari ini Saya mau Sedikit berbagi pengalaman ya Jadi kemarin Waktu hari Hari Jumat kemarin Saya ada acara Kemarin Cara pengajian ya Jadi Ada satu Istilahnya kejadian yang agak sedikit unik Nah ini sedikit simpel sebenarnya teman-teman ya Sedikit simpel menempat pengetahuan kita semua Apa ya Jadi Waktu saya mixing Instrument ya Itu suara yang dihasilkan dari Musiknya itu agak mendem Maksudnya Enggak begitu kelihatan ya Jadi kayak Kayak hilang gitu ya Kayak beda waktu kita Mengkonekkan dengan Apa namanya Cerak dekat dengan jauh itu Hasilnya berbeda Nah yang saya maksud itu apa ya teman-teman Yang saya maksud itu adalah Ini ya Sebuah mikrofon Nah jadi Yang saya alami kemarin Kebetulan emang Saya belum ngecek kemarin ya Saya belum ngecek kondisi Jadi mic ini Bagaimana kondisinya Jadi kemarin langsung saya pakai Dan ternyata Agak sedikit kurang memuaskan Untuk mic-nya ini Nah Setelah saya cek Setelah saya terlusuri Kenapa kok suaranya jadi Mendem Jadi enggak Enggak jelas Sejelahnya Enggak 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 lost gitu ya Enggak binceng lah Hanya sepilih Tonton ya Jadi kalau teman-tonton Tahu ya Yang udah biasa tahu Mikrofon ini Kalau kita Enggak tahu Kondisi dalamnya itu Terus kita Konekkan dengan mixer Tentunya nanti akan ada Sedikit Perbedaan Nah sebelum saya membahas Istilah Kenapa yang terjadi Dengan mikrofon ini Sedikit saya mau Berbagi ke teman-teman Mengenai Sebuah mikrofon itu Dikoneksi Ada menggunakan Dua Dua macam ya Kalau istilahnya saya sebut Dua macam Yang pertama Mikrofon yang Balance Dan mikrofon yang Unbalance Nah Mikrofon balance Dan unbalance itu Tentu berbeda Ya berbeda Sebenarnya sama Dari sininya Kondisiannya itu sama Cuman konfigurasi Penyambungannya Yang keluar check ini Ini ada check itu Ada tiga ya Ada tiga pin ya Ini Ini yang membuat Jadi balance Atau unbalance Nah Maka dari itu Supaya mikrofon ini Berfungsi dengan maksimal Dengan bagus Ya Jadi Kita harus Konfigurasi Koneksi kabelnya itu Kita bikin Balance Ya Kita bikin balance Supaya nanti kita bisa Konekkan ke Jack XLR Yang ada di mixer Nah Jadi kalau misalkan Ini masih Unbalance Kita konekkan ke Jack XL Airbixery Ya Hasilnya juga Tetap Unbalance Jadi tetap Nanti pasti ada Perbedaan Bedanya Salah satunya Yang menonjel adalah Misalkan kita tarik Kabel itu jauh ya Hampir sekitar 15 meter Dengan kualitas kabel yang Standar itu Nanti pasti akan ada sedikit Bisa noise lah Menjelas pasti nanti akan ada suara yang gak enak di speaker kita Dan suara yang dihasilkan Waktu kita menggunakan mic dengan kabel pendek Dengan panjang Hasilnya pasti berbeda dengan settingan yang kita buat di setiap channel buat mic itu Makanya perlu diubah konfigurasinya Yang semula dari unbalance jadi belen Nah disini saya akan Ini kebetulan saya ada dua merek Ya dua merek Dua mikrofon dengan satu merek ya Saya gak akan menyibukkan mereknya apa Ini saya tutupin teman ya Mungkin kalau teman-teman tahu ini mereknya apa ya Silahkan monggo Ini satu merek ya Satu merek Tetapi konfigurasinya berbeda Yang satu belen Yang satu unbalance Dan tentu hasilnya beda juga Waktu kita menggunakan Di mixernya Nah caranya bagaimana Unbalance itu bagaimana Unbalance itu bagaimana Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman ya Disini nanti akan saya buka Oke sebelum itu Sebelum saya membuka ini Buat teman-teman ya Yang baru ketemu channel saya Menurutnya hari ini ya Terima kasih ya Sudah mampir ke channel saya Jangan lupa Di pojok sini ya Di pojok Bawah sini Bawah sini ya Bawah sini ya Bawah sini ya Pokoknya bawah sini ada Ada warna merah Terus hanya Subscribe Silahkan di pencet Sekali aja Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Supaya apa teman-teman Supaya teman-teman Terus-terus semua Tidak ketinggalan video-video Yang saya update nantinya Oke Itu aja teman-teman Langsung aja ya Kita lihat kondisi dalam Dari mikrofon ini Nah teman-teman Disini saya sudah Menyiapkan nih Ini Dua mikrofon Ini alatnya ya Ini tang sama obeng Ini buat buka baut Ini buat narik Pinanti yang disini ya Nah sekarang Saya mau buka nih Salah satu dulu Ini baut disini dulu Ini copot aja Copot aja Nah Sementara Bautnya Tarik Nah Oke Saya copot dulu Yang sepertinya Sekalian dulu ya Tarik lagi Oke Saya rapikan dulu Bautnya Biar nanti Nggak kececer Dulur ya Bautnya Nyarinya Susah Ini Sudah terbuka Sudah terbuka Kondisi dalamnya Kayak gini Kalau dilihat Sama dulur ya Kabelnya Sama-sama Warna Ijo dan kuning Sama nih Warna Ijo dan kuning Bedanya Ini agak tebel Yang ini tebelan Ini kecilan Tetapi Selain itu Ada Yang berbeda juga Kalau kita amati Dulur ya Misalkan Kelihatan Nggak Disini Nah Contohnya Ini Dulur ya Kalau kita Lihat Ini kabel Yang warna Kuning Ini Dapat Pin 2 Sedangkan Yang warna Ijo Ini Dapat Pin 3 Dan pin 1 Sama Ground Dijamper Nih Kelihatan Nggak Dulur ya Nggak Mending Kelihatan Nah Ini 3 1 Sama Ground Itu Dijamper Otomatis Yang Nomor Yang Kabel Warna Ijo Ini Dan Di mixernya Di Jack SLR Pin 3 Pin 1 Itu Juga Jambung Jadi Satu Dan Jambung Juga Ke Ground Nah Inilah Yang Disebut Unbalanced Unbalanced Ini Unbalanced Nah Sekarang Saya Mau Tunjukkan Ke Teman Teman Untuk Konfigurasi Mixer Mikrofon Yang Satu Ini Sama-sama Kabelnya Warnanya Kuning Dan Ijo Nah Warna Kuning Ini Masuk Pin Nomor 2 Dulur Warna Kuning Ini Masuk Pin Nomor 2 Terus Yang Warna Ijo Ini Masuk Pin Nomor 3 Dulur Ya Dan 3 Nah Bedanya Disini Dulur Ya Yang Nomor 3 Pin Ini Tidak Nyambung Dengan Pin Nomor 1 Tetapi Pin Nomor 1 Ini Nyambung Dengan Ground Disini Nih Ya Kan Kelantannya Dulur Ya Disini Dan Ini Nanti Nyambung Dengan Bau Disini Nah Otomatis Kalau Kita Lihat Konfigurasinya Pin Nomor 2 Itu Dapat Kabel Kuning Sinyal Positif Pin Nomor 3 Dapat Warna Ijo Sinyal Negatif Dan Yang Pin Nomor 1 Itu Dapat Ground Ya Dapat Ground Kesini Ke Bodi Sini Nah Inilah Yang Disebut Konfigurasi Balance Jadi Nanti Otomatis Kalau Ini Kita Kondisikan Dengan Kabel Yang Masuk Ke Jack XLR Mixer Akan Sama Maka Balance Nah Jadi Kalau Misalkan Mikrofon Teman-teman Masih Modelnya Masih Unbalanced Dan Mau Dikonekkan Dengan Mixer Yang Menggunakan Jack XLR Alangkah Baiknya Dikonfigurasi Menggunakan Balance Sistem Kayak Gini Jadi Hasilnya Pasti Akan Lebih Bagus Lebih Jernih Noise Nya Kecil Apalagi Kalau Kabelnya Bagus Tarik Panjang Di Atas 10 Meter Pasti Hasil Tetap Bagus Bersih Beda Dengan Kalau Kita Konfigurasi Dengan Masih Unbalanced Kita Tidak 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 Nomor Tidak Sambung Dengan Nomor Satu Sudah Tinggal Diputus Saja Jadi Nanti Kalau Misalkan Yang Ini Masih Unbalanced Dipotong Aja Disini Nanti Ini Kan Kalau Lihat Ini Dua Ini Tiga Ini Satu Nanya Satu Diputus Ini Nomor Tiga Ini Tiga Tadi Yang Ini Kesini Yang Ini Nambung Kesini Yang Nambung Kesini Yang Ini Jadi Balance Pasti Akan Lebih Bagus Ini Kita Rubah Konfigurasi Disini Dengan Asumsi Bahwa Yang Di Mikrofon Sini Kabel Dari Kondensor Ini Dari Mikrofon Sudah Sesuai Jadi Warna Kuning Ini Adalah Dia Signal Positif Sedangkan Warna Apa Namanya Ijo Ini Adalah Signal Negatif Oh Ya Bisa Ya Jadi Simpel Ya Simpel Ini Beda Satu Merak Beda Seri Aja Kabel Beda Yang Lebih Tebel Kecil Oke Nah Ini Yang Sudah Balance Hasilnya Kemarin Yang Ini Jelas Maksimal Bagus Nah Yang Ini Yang Kemarin Saya Sedikit Mendem Kurang Loss Ternyata Bener Konfigurasinya Masih Unbalance Nanti Ini Saya Merubah Ke Balance Oke Oke Ya Teman Teman Sedikit Informasi Sedikit Berbagi Pengalaman Buat Teman Teman Semua Semoga Bisa Bisa Menjadi Inspirasi Teman Ya Yang Mau Merubah Mikrofon Walaupun Mikrofon Itu Istilahnya Yang Murah Tetapi Kita Bisa Memaksimalkan Kinerja Dari Mikrofon Itu Ya Walaupun Memang Mungkin Kalau kita Lihat Dari Rings Radius Nya Dari Mik Itu Kalau Yang Murah Mungkin Namanya Murah Ya Kita Harus Ada Diri Namanya Murah Walaupun Murah Tapi Gimana Caranya Kita Bisa Memaksimalkan Fungsi Dari Mikrofon Itu Semaksimal Mungkin Oke Itu Tentu Untuk Sedikit Berbagi Pengalaman Untuk Hal Ini Semoga Bermampar Buat Teman Teman Semua Yang Yang Sudah Tahu Dan Setelahnya Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Kesalahan Mohon Koreksinya Dan Buat Teman Yang Belum Tahu Dan Baru Tahu Kali Ini Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Teman Teman Semua Oke Itu Haja Buat Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Dari Awal Hingga Akhir Terima Kasih Selamat Siang Selamat Beristirahat Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh